Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali sama saya, Asy Tanishin, besok Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya Oke, masih ngabuburit jalan-jalan atau gimana nih teman-teman? Saya doakan semoga teman-teman sehat selalu Dalam menjalani ibadah puasa hingga di hari kemenangan Amin Oke, menemani ngabuburit sore hari ini Saya akan membahas servisan yang masuk Jadi ada Samsung ya HP Samsung C4 Plus Kondisi awal masuk ke counter saya itu mati total Lalu setelah saya coba cek-cek Ternyata hanya baterainya yang ngedrop Nah, saya nyalakan nih, nyala ya Setelah nyala, saya coba cas Itu muncul tanda seru warna kuning Artinya itu muncul notif ya Notifikasi Peringatan ya Untuk kasus kayak gini Itu biasanya Muncul warna kuning Lalu nanti ada suhu terlalu rendah Suhu terlalu tinggi Sehingga pengisian di jeda Artinya ya HP tetap gak bisa di charge ya Nah, kenapa ini bisa terjadi Biasanya Itu terdapat Jalur Terutama di BSI line itu bermasalah Atau juga bisa jalur untuk charging itu bermasalah Nah, ini kan macem-macem ya Kita mesti step by step untuk ngeceknya Nah, untuk di kasus HP ini Samsung J4 Plus Itu muncul tanda seru warna kuning Tapi tidak ada muncul low temperature atau high temperature Oke, kita akan langsung saja ya Pembahasan untuk Gimana cara ngatasinya Supaya down dan bisa digunakan kembali Semoga bisa mengisi Waktu ngabupurit kita Menjelang berbuka puasa Oke, saya doakan semoga teman-teman sehat selalu ya Mantap Oke, ini dia HP-nya ya Jadi HP ini tuh awal masuk di counter Mati total Lalu setelah dicek ternyata baterainya Nah, ini sudah nyala Namun saat di charge Itu Muncul presentasi Ya Muncul presentasi seperti ini Nanti tidak lama muncul tanda petir warna kuning Segitiga kuning ya Artinya ini abnormal HP ini tuh tidak normal Saat di charge Seharusnya enggak muncul Tanda segitiga kuning ya Nah, ini bisa teman-teman perhatiin Kan muncul seperti ini Dan ini jika dibiarkan Itu tidak terjadi penambahan ya Saat di charge Ini biasanya Ini biasanya kasus-kasus yang terjadi itu Ada yang simbol tanda seru Ada simbol low temperature High temperature ya Oke, kita langsung Bongkar menuju ke bagian mesin ya Nah, ini kita buka dulu Kita akan angkat ke bagian mesinnya Dan kita akan fokus di area jalur charging Jalur charging itu ada beberapa jalur Positif Negatif Dan di tengah itu jalur data Data ini berkaitan dengan software, flash Bahkan bisa juga untuk di bagian notif BSI-nya Nah, setelah saya coba cek Ini ada yang warna Merah ya Jalur merah ini menuju ke resistor Itu tidak nyambung Besar kemungkinan ini penyebabnya ya Apalagi di HP Samsung Untuk di jalur charging itu mesti Jalur harus aman Jangan ada yang putus Walaupun ini bukan jalur charge Positif, negatif ya Tapi jalur data Bad ID bisa Kalau bad ID jalurnya bermasalah ya Seperti itu Muncul peringatan ya Bisa itu temperatur suhu terlalu rendah Suhu terlalu tinggi Dan biasanya di HP tertentu ada Lanjutannya itu Suhu terlalu rendah pengisian di jeda Seperti itu ya Atau pengisian di jeda suhu terlalu tinggi Itu biasanya penyebabnya bukan di jalur Positif, negatif charging Tapi BSI lainnya Di bagian tengah Bukan di datanya ya Nah ini dia Sudah saya jumper Kalau jalurnya kita cek putus Ya di jumper ya Supaya nyambung kembali Nah ini Kaki yang nomor 3 kanan Menuju ke resistor ya Untuk skemanya itu Sizing Google ada ya Tadi saya juga sudah berikan screenshot Untuk skema diagramnya Oke ini kita akan langsung tes ya Kita akan coba langsung Charge Bismillahirrohmanirrohim Oke ada respon ya Nah ini muncul tanda petir Nah ini muncul tanda petir Lalu setelahnya Biasanya itu muncul persentasi Lalu Habis itu muncul tanda seru kuning ya Ini kira-kira masih muncul Nggak ini Keliatannya sih Kalau saya perhatiin Ini masih Kadang 1,2 Kadang 1 amper Bismillahirrohmanirrohim Oke kita coba biarkan Apakah nambah ya Boom 13% Mantap jiwa Alhamdulillah ya Mempesona Terjadi penambahan ya Mantap ya 5-6% Sekarang 13% Kita langsung Nyalakan ya Artinya Artinya Kok artinya Bismillahirrohmanirrohim Samsung C4 Plus Buka ini Raga eros Jadi Poin pentingnya Jalur charging itu Harus semua terhubung Walaupun jalur data itu Bukan charging ya Walaupun jalur data itu Masalahnya Seperti ini Ape samsung Jari-jari-jari ini Memang Ngeringan sedap Dicas Masuk Kita musik Bungkar LCD Itu penuh resiko Sudah Notif Belum kita perbaiki Untuk area chargingnya Nah Untuk kasus Awal masuk Salurnya Utama Salurnya Dibilangnya Sudah Kalau Tanda 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 Segitiga kuning Yang gak perlu Dijamper Tanda Petir kuning Segitiga kuning Akhirnya Ngedrop dan mati total Setelah ditembak Baterai Ternyata Dicas Tanda seru kuning Nah ini Sudah Rampung Dan Siap untuk Diberikan sama Pemilik Tentunya Nah ini Saat saya Kas Kembali Normal ya Nah untuk Konsumsi Arusnya sih Normal ya Tentunya Pengisian Akan Bertambah ya Lalu Apa Penyebabnya Kok bisa Begini Ya Itu Biasa Karena Pengecasan Yang Tidak Sesuai ya Bisa terjadi Oke Itu saja ya Semoga Bisa mengisi Waktu Ngabuburit Kali ini Terima kasih ya Atas supportnya Selama ini Bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh